Hai Yuzoners, welcome back to Yuzon ID Eh bentar-bentar, kok suara sama mulutnya beda gini sih? Bukan-bukan, bukan salah di HP Yuzoners atau salah di videonya Karena emang video kali ini gue ditantang untuk mendabbing dan mengomentari Gerak-gerik dan omongan yang dilontarkan sama ke Hani sepanjang video ini Jadi ya pasti suaranya dan mulutnya akan beda Oke gak perlu lama-lama lagi langsung aja kita fokus ke video hari ini Tapi sebelumnya gue mau ngomentarin tentang ke Hani dulu nih Iya kan udah cantik banget tuh kan dengan baju merah putih kotak-kotak Ini merdeka banget kayaknya konsepnya kayak permen juga sih sebenernya ya Kira-kira hari ini mau ngomongin produk apa sih si kakak ini dengan Kalau tampilan sih kayaknya gak mungkin auto ya karena duduk santai di kursi Jadi kemungkinan besar nih kayaknya mau ngomongin gadget nih Hari ini kak Hani mau bawa gadget apa kira-kira Tapi ini agak salah fokus ya kayaknya jernih banget nih cerah banget kak Hani di video ini Kayaknya kamera baru nih ya Yuzon ya keliatan banget nih soalnya nih warna kameranya beda dari sebelumnya Tapi ya tetep cantik sih kak Hani jadi gak ngaruh apa-apa Tapi ini lama juga ya peningnya bu Jadi apa sih sebenernya yang mau di Yang mau di omongin di video ini tuh apa sih sebenernya nih Udah oke masih belum ditunjukin videonya di video ini Kira-kira mau ngomongin apa Tebakan gue sih gadget ya Yuzoners Kira-kira kalau Yuzoners ini rebaknya Hani hari ini ngomongin apa nih Oh ini udah dipegang nih kan bener ya ini gadget Kira-kira apakah si gadgetnya Oh Realme 9 Pro Plus yang warna green aurora Hmm terlihat cantik banget nih ya warnanya nih Oke ini HPnya Kenapa HPnya ini keliatan gede banget ya kok di tangan ke Hani Sementara padahal ukuran HPnya ini gak yang gede-gede banget juga sebenernya Kayaknya emang tangan ke Hani aja ya yang kecil Kalau HPnya sendiri tuh sebenernya di ukuran 160 x 73 mm Jadi sebenernya gak gede-gede banget ya masih HP normal aja ya Kemudian warnanya Oh warnanya tuh kalau kena sinar matahari bisa berubah-berubah gitu ya canggih juga Oh efeknya dua warna gitu ya jadinya Ini green aurora Realme 9 Pro Plus Tau gue green aurora ini Ada warna lain juga sebenernya Green aurora ada sunrise blue kayaknya Kalau 9 Pro Plus ya Dan untuk Oh ini udah ngomongin kamera Oke kameranya ada banyak pilihannya Bisa wide Bisa portrait Oh ada auto mode juga Ada manual juga Jadi hmm Jadi banyak banget ya pilihannya Use owner kelihatan nih gampang Kalau mau edit-edit Oke ini videonya juga sama Ada auto Jadi gak usah di setting-setting manual lagi tuh Langsung di klik-klik-klik Gampang banget ya Pilihannya ini Kelihatan Bersih juga Untuk gambarnya cukup jelas Dan mode-modenya pun cukup banyak Ditawarkan di Realme ini ya Kelihatan nih dari sini Oke sekarang untuk mode Apa nih Video Oh mode video Untuk mode videonya pun Pilihannya ada Pilihan Oke Oh jadi bisa diatur juga ternyata Apakah mau Yang portrait Atau yang biasa Apa auto Atau manual Bisa Dan hasilnya Hmm Hasilnya cantik juga nih Ini kayaknya yang auto Dengan mode auto Kiri kanan sama Ini juga masih mode auto Kelihatan Hasilnya oke banget nih Hasil kameranya Dan oh ini kayaknya Yang portrait Portraitnya pun kelihatan cantik Jelas Gambarnya Dan ini yang paling penting Night mode-nya Night mode di HP ini Kelihatan bagus Halo Ini lagi pake Portrait night mode Dan nyalain AI-nya Katanya sih biar makin Bagus ya hasilnya Untuk menangkap cahaya Ngebayangin Kalo misalnya Pake handphone ini Buat kalian Iseng-iseng Rekam Apapun itu ya Pas lagi Selesai tarawah Atau Lagi-lagi Soal on the road Ya guys Ini udah cukup banget Sebenernya Apalagi untuk kamera Belakang ya Hmm Pastinya sih Muka orang Bakal kelihatan Dan untuk Sekitarnya juga Gak yang kayak Gelap banget gitu Dan noise-nya sih Gak annoying ya Masih Standar gitu Masih kayak Apa namanya Gak mengganggu lah gitu Dan kalian kalo mau fokusin Ke objek tertentu Tinggal di klik aja Layar handphonenya Bisa langsung fokus nih Kayak fokus ke pagar Fokus ke background Segampang gitu Oke Sekarang ngomongin Kamera depan Selfie 1, 2, 3 Dark face Oh bener Bahkan 2, 2, 3 Dark face Ini kamera realme Selfienya Oke juga nih Kelihatan jernih Dan gak keliatan Kayak operasi plastik Jadi Masih keliatan Oke banget lah Ini buktinya Masih Oke Masih lanjut selfie lagi ya Baik Masih lama nih Kayaknya Selfienya Oh enggak Sekarang udah menertawakan Diri sendiri Mengapresiasi Kecantikan diri sendiri nih Kayaknya Langsung ketawa-tawa Dan Ngomongin tentang Kalau tadi sih yang gue liat ya HPnya keliatan Selfienya oke banget Maksudnya Gak keliatan yang Kayak terlalu Abis oplas juga Dan Oke ini Kayaknya juga lebih memberikan Kalau HPnya nih Selfienya Bisa diperhitungkan Jadi geradakan-geradakan Di muka Apakah hilang Apakah musnah Bener katanya Musnah geradakan Oke ini Kalau yang selfie Auto Dan juga Kalau portrait Sementara Kalau ini nih Ini salah satu Kelebihannya juga Dari Realme Ada dua view kamera Jadi misalnya Kita mau Surprising temen nih Kayak Kak Hani Kayaknya lagi ngobrol Jadi mungkin mau Laporan ke ayang Gitu kan Jadi keliatan mukanya Dan keliatannya di depan apa Biar ayang Enggak curiga gitu ya Ini jadi bisa banget nih Uzoners Jadi Satu muka kita Misalnya surprising temen Reaksinya gimana Dan Juga Muka kitanya gimana Gitu Jadi Oke banget Untuk Videonya Kalau menurut gue sih Dari tadi Kamera depan Dan juga Selfie nya Bagus banget Terutama night mode Menurut gue night mode Tadi Bagus banget Gue yakin Kak Hani juga setuju Kayaknya sama gue Gue gak tau sih Gak kedengeran apa-apa Jadi gue anggap aja Kak Hani setuju Oke pusing Pusing review Kenapa pusing review Kayaknya Apa lagi nih mode review Apalagi sekarang Selanjutnya Oke Mau main Genshin Impact Ini Untuk ngetes Apakah masih patah-patah Kalau yang gue liat sih Sebenernya lumayan lancar ya Ini mode apa Yang dipakai sama Kak Hani Kita liat Oh ini mode settingnya Kame Modenya Oke Jadi Oh the lowest mode Keliatannya Nanti Kalau kemarin gue sempet Baca-baca dan liat-liat sih Tapi banyak pengguna yang katanya Aman-aman aja Main Genshin Impact Di hape ini Tapi kalau gue liat dari sini Agak Patah-patah Tapi gak yang parah banget juga sih Mungkin ini hapenya lagi lowbed Atau mungkin terlalu panas Gue juga Kurang tau Tapi Ya Masih oke lah Lanjut lagi ya Kalau tadi udah ngomongin game Yang sebenernya gue yakin banget Sebenernya Kak Hani tuh gak Mainin game Genshin Impact Sebenernya ini hape Kayaknya lebih banyak dipakai Untuk Nonton Netflix Atau mungkin Liat-liat Instagram Sebenernya performa hape ini Gimana nih Ini serius banget nih Kayaknya penting nih Yang dibahas sama Kak Hani penting banget Yaitu Adalah Ngomongin tentang Ya gimana Kelancaran nonton Netflix Di hape Realme 9 Pro Plus ini Keliatannya sih Gambarnya oke Gak ada yang berubah Warnanya Dan lancar-lancar aja Grafiknya pun Masih keliatan bagus Gimana kalau Oh ini scroll Youtube pun untuk Youtube Keliatannya oke banget Gak ada masalah Ini kenapa banyak video anak kecil gini Kok sih ya Ini kayaknya Abis nontonin buat anaknya nih Kan ada film Anak kecil Kalau tadi yang gue liat sih Keliatannya Duduhnya normal-normal aja Gak ada yang Kendal apapun Gak ada kendala berarti Untuk nonton Streaming baik di Netflix Ataupun di Youtube Untuk IG pun Ini keliatan Dan lancar aja Kenapa ini Isinya Kucing Oke Lalu ada Kucing lagi Ini kenapa Isi Instagramnya Kucing semua gini Lanjut Kalau Buat Pengguna-pengguna Cewek mungkin ya Kalau Tanish Tadi gak Gak terlalu banyak masalah Mungkin kalau tadi Permainan game Kayak Genshin Impact Itu kan lebih banyak Dipake sama cowok-cowok Kalau Cewek-cewek sih Harusnya gak masalah Apalagi HP ini pun Baterainya lumayan besar Kalau gak salah Di sekitar 4500 mAh Jadi harusnya Awet banget Di seseharian Gak usah nge-charge Ini Oke lagi ngomongin Kemarin Tapi dipake jalan-jalan Kesana Kesini Buat pake ini Buat pake itu Gitu ya Kayaknya Semangat Nah ini warnanya Si Aurora Green Keliatan Kalau ada cahaya Ada refleks Reflection-reflection Gimana gitu ya Ada juga yang sunrise blue Dan Keliatannya sih Cantik Buat dipake Sama cowok Ataupun cewek Ini tampilan Layarnya juga Oke Dia udah full Dan kelihatannya besar Jadi nyaman banget Buat main game Atau nonton Untuk Menu-menunya pun ya Seperti normal Android pada umumnya Gitu ya Masih lancar juga Dan tampilannya tuh Masih bisa disesuaikan Kelancarannya Overall sih Keliatannya oke Ini Kenapa tipe-tipe Backgroundnya Beda gitu ya Tadi hitam Sekarang di kursi ungu Oke Kayaknya udah mau closing ya Sebenernya Gue tau dari tim produksi Katanya ini sebenernya Kak Hani bingung Mau ngomong apa Tapi udah 10 menit Dari tadi Dan masih belum selesai juga Gue sampe bingung Mau dubbingnya Sebenernya ini Oke ini udah closing HPnya Kalau overall Kalau dari menurut gue sih Oke banget Untuk harga Di 5 jutaan Udah Ya mungkin Kalau di zoners punya Tabungan Di sekitar tadi 5 jutaan HP ini bisa jadi Salah satu HP Yang diperhitungkan Terutama Mungkin tadi ya Dengan fitur-fitur Night mode nya Yang oke banget Di HP segitu Gak kalah bersaing Dengan HP-HP lainnya Jadi cocok banget Buat Ramadan ini Kalau misalnya Mau ngabuburit Atau mungkin Abis sahur gitu Mau keliling-keliling Komplek ya Mau jadi foto Hunting foto Atau abis trawe Mungkin mau Mendokumentasikan Perang Saro Bisa Oke ini ketawa-tawa Oke Kayaknya Hani juga setuju nih Kalau HP ini Bisa banget Direkomendasikan Gitu ya Dan Kalau di zoners sendiri Kira-kira tertarik gak sih Untuk HP ini Oke ini udah Kak Hani Ayo kita closing kali ya Kita closing Oke Jadi Lupa Emang Senang banget Kayaknya disuruh closing ya Jadi zoners itu aja Video untuk hari ini Semoga zoners suka Dapat videonya Jangan lupa Like Subscribe Dan juga komen Dan juga share ke teman-teman Zoners Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye zoners Bye Bye